Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapak Surgawi, kami bersyukur Yesus mengingatkan kami semua pada akhir pekan ini untuk menjadi orang baik dan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraan hati kami yang baik juga. Semoga kami tetap berpegang teguh pada sabdanya dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari sehingga hidup kami baik bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus Saudari-saudaraku yang terkasih, Jawilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepada kalian sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan. Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel yang alami. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapatkan bagian dalam pelayanan misbah? Apa yang kumaksudkan? Apakah daging persembahan berhala itu mempunyai arti? Ataukah berhala daging persembahan itu juga mempunyai arti? Bukan, yang kumaksudkan ialah apa yang mereka persembahkan itu dipersembahkan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Aku tidak mau kalian bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalian tidak dapat minum dari piala Tuhan dan sekaligus juga dari piala roh-roh jahat. Kalian tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan persembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Dan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku mempersembahkan korban syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang mengasih aku, iya akan mentahati sabdaku. Bapakku akan mengasih dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimulia karena Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku Tuhan, Tuhan padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya. Aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang menderikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, Ia sama dengan orang yang menderikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sedara-sedari di Kaos Kupanagung Semarang ada acara yang dikelola oleh Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan, yaitu antara lain kegiatannya Temu Kebatinan Katolik. Pada tahun 2006, ada seorang Bapak Pengurus dari Komisi Hubungan Antara Kepercayaan Agama dan Kepercayaan ini bercerita kepada saya. Beberapa orang Katolik mencurigai acara ini dan enggan datang, enggan mengikuti. Maka persoalan itu dibawa kepada Bapak Uskup waktu itu dan Bapak Uskup menasihati yang saya ingat adalah seperti Injil ini, ketika kita bagikan pohon yang baik, pasti yang dihasilkan juga baik. Kalau kegiatan Temu Kebatinan Katolik itu menghasilkan hal-hal yang baik, pasti acara itu baik. Dan Bapak itu bercerita bahwa buah-buah dari pertemuan itu bisa dilihat dari kerajinan orang yang ikut sering datang ke gereja beribadat, karena acaranya memang antara lain beribadat, juga memasukkan renungan dan perayaan karisti, masih juga ada konsultasi kesehatan waktu itu. Ketika orang menjadi rajin, ketika orang berbuat baik kepada sesamanya, mau menolong, itu buah-buah dari pertemuan yang dinamakan Temu Kebatinan Katolik itu. Sekedar contoh bahwa kita semua terpanggil untuk menjadi orang yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Kita terpanggil juga untuk mendasarkan hidup kita pada mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, kita berharap hidup kita berbuah kebaikan bagi sesama kita.